Seberapa kuat kamu bisa bertahan, apura gak kenal sama aku. Istri aku ini udah kayak instruktur berkuda saja. Nyata pengetahuannya tentang gue. Engkau tau niatku, aku gak pernah bermaksud ngerusak rumah tangga orang. Apalagi jadi orang ketiga dalam hubungan orang lain. Apa sekarang aku benar-benar udah gak ada lagi artinya. Tertawan hati selasa 20 Februari 2024 malam ini. Alia tetap tidak sadar Eric memberikan obat ke Alia karena Eric penasaran dengan Alia yang disangka Alisa. Karena Eric yakin Alia masih mencintainya. Kamu salah besar Eric. Mario pun tidak curiga sedikitpun terhadap Eric yang baik hati pada dirinya dan istrinya. Alisa mulai gercep ambil hati mama Mario karena tidak mau kehilangan Mario. Alia harus hati-hati. Dalam episode semalam seperti yang Bang Tanaka perkirakan memang terjadi adegan di resort. Dimana Mario dan Alia pergi ke resort Eric. Dan terlihat memang seperti yang Bang Tanaka perkirakan juga ya. Ada adegan naik kuda. Dimana terlihat Mario pun sungguh kagum. Karena tidak menyangka Alia yang memang biasa naik kuda di bromo. Tahu betul pengetahuan soal cara bernaik kuda. Karena memang Mario gak pernah berkuda. Terlihat dalam episode semalam benar-benar dibumbui oleh kecurigaan-kecurigaan Eric. Dimana Eric masih meyakinkan bahwa istri Mario di depannya ini adalah Alisa. Dan Alisa dulu pernah berselingkuh dengan Eric. Dan memang Eric sendiri sampai bingung kenapa jika memang Alisa berpura-pura tidak mengenalinya. Kenapa sampai senatural itu. Bahkan Alia memang bersikap seperti apa adanya. Tidak mengenali makanan-makanan yang dulu pernah dipesan Alisa saat berselingkuh dengan Eric. Dan juga cara bernaik kuda. Padahal Eric pun tahu Alisa dulu tidak pernah naik kuda dan tidak tahu sama sekali. Hal ini tentu saja membuat Eric jadi penasaran banget. Benarkah Alisa yang di depannya ini benar Alisa atau bukan? Sementara itu terlihat dalam episode semalam. Mario pun begitu bahagia sekali. Karena bisa menghabiskan waktunya berlibur bersama istri tercintanya. Bahkan berdua-duaan naik kuda. Namun terjadi sedikit insiden dimana akhirnya Mario terjatuh. Dan Alia pun begitu sangat khawatir. Dari adegan sini saja ya. Dari adegan semalam. Kita bisa melihat betapa besar cintanya Alia pada Mario. Yang seperti pengantin baru banget. Dan terlihat juga dalam episode semalam. Eric lagi-lagi penasaran. Kenapa bisa Alisa yang dulu mencintainya dan dia sangat mencintai Alisa sekarang berpura-pura tidak mengenalinya. Hal ini tentu saja belum pada capai kesimpulan bahwa Eric tahu Alisa yang sebenarnya di depannya ini bukan Alisa. Wah episode semalam sangat bikin penasaran. Nah pada episode malam ini ingat ya pada episode malam ini dapat dipastikan akan ada adegan lanjutan. Dimana terlihat dalam episode malam ini Alia pun berhasil ditolong oleh Eric ya. Karena Mario sendiri kakinya sedang luka. Terlihat dalam adegan malam ini Eric pun memberikan obat ke Alia yang demam. Tentu saja hal ini membuat Eric jadi begitu khawatir juga ya. Karena baginya Alia yang di depannya ini adalah Alisa dan sedang sakit. Tentu saja kita bisa pahami ya. Eric berusaha menutupi perasaan khawatirnya. Karena pastinya Mario juga khawatir. Bahkan Eric pun menawarkan untuk membawa Alia ke rumah sakit terdekat. Dimana Mario pun setuju. Namun untung saja ternyata Alia demam karena ya kehujanan menemani Mario yang kakinya terluka. Terlihat dalam episode malam ini ya. Perhatian Eric kepada Alia begitu besar. Dan hal ini yang bikin kita jadi gemes. Kenapa Mario tidak curiga. Dan juga Alia pun yang sudah sadar dan tahu betul bahwa dirinya dirawat dan diberikan obat. Bahkan dibawa ke rumah sakit oleh Eric. Alia juga malah berterima kasih dan tidak curiga. Karena memang Alia tidak tahu riwayat romantisme atau riwayat cinta Eric dengan Alisa dulu. Sementara itu dalam episode malam ini juga kita bisa melihat Alisa yang mulai berbaik-baik hati untuk mengambil hati Mama Mario. Dimana pada episode semalam kita bisa melihat ya Alisa meminta Felix suaminya itu untuk pura-pura jadi preman yang ketok-ketok mobil Mama Mario dan Amara. Dan saat itu Alisa datang menolongnya. Sehingga dalam episode malam ini Mama Mario pun mengundang Alisa untuk datang ke rumahnya sebagai ucapan terima kasih. Dan hal inilah yang membuat kita jadi jengah dan kaget. Karena saat Mario pulang bersama Alia, Mario kaget sekali melihat ada Alisa di rumahnya. Tentu saja hal ini membuat Mario jadi khawatir dan kaget. Mario pun terlihat geram dan minta Alisa atau yang dia panggil dia segera pergi dan tidak menemuinya lagi. Tentu saja hal ini membuat Alisa semakin sadar bahwa memang Mario hendak meninggalkannya dan hal itu tidak boleh terjadi. Karena Alisa selingkuhannya Mario saat ini tidak mau melepaskan Mario dan benci sekali dengan Alia. Alisa memang tidak rela suaminya yang dulu sebelum dia berubah wajah direbut oleh gadis kampung seperti Alia. Terlihat Alia pun juga kaget sekali ya melihat kok ada Alia selingkuhannya Mario di rumahnya. Tapi tentu saja mama Mario malah memuji-muji Alisa ini sebagai wanita yang baik karena menolongnya. Tentu saja hal ini membuat Mario jadi khawatir karena dia tidak ingin pernikahannya dengan Alia yang sudah membaik setelah akad ulang. Terusak oleh kehadiran Lia atau Alisa ini. Tapi kita bisa melihat ya rencana Alisa ini begitu matang, begitu rapi. Sehingga pernikahan Mario alia yang baru seumur jagung karena akad kedua bisa terancam hancur. Wah 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 ini memang luar biasa ya Alisa membuat skenario seperti ini. Seolah-olah playing victim dimana dia dianggap sebagai anak atau wanita yang baik hati oleh mama Mario. Dan pastinya dapat dipastikan mama Mario akan sering mengundang Alisa. Karena mama Mario menganggap Alisa seperti putrinya sendiri. Wah 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 Alisa ini memang benar-benar cerdik ya. Dia tahu betul kelemahan dari mama Mario. Tetapi Alisa juga tahu Amara tidak dapat dianggap remeh. Karena Amara ini paling kepo dan selalu saja mengurus rumah tangga orang lain. Padahal rumah tangga Amara dengan Arya juga berantakan. Nah terlihat dalam episode malam ini Eric lagi-lagi masih penasaran dan kembali mengunjungi Alia. Ya Eric memang mencari waktu untuk berbicara berdua dengan Alia. Karena Eric ingin ngetes dirinya sendiri dan Alia. Apa benar wanita di depan ini istri Mario adalah Alisa atau bukan? Apakah benar Alisa ini berpura-pura atau tidak? Tentu saja hal ini akan semakin riwet dan ruah ya. Jika Alisa yang sebenarnya tahu Eric mendekati Alia juga. Wah 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 ceritanya semakin seru dan bikin kita jadi penasaran. Maka itu saksikan episode malam ini.